Jelang berakhirnya batas waktu pendaftaran perselisihan hasil pemilu Sabtu malam, Partai Persatuan Pembangunan Resmi mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Selain mengajukan surat permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, P3 juga menyertakan bukti-bukti pokok perkara. P3 mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi setelah penetapan perolehan suara oleh KPU di tengah rai tidak sesuai hitungan internal partai, yang mana perolehan suara P3 tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Alhamdulillah tadi kurang dari 2 jam dari batas waktu yang ditentukan kita sudah mendaftarkan dan yang terpenting dalam pendaftaran itu surat permohonan dan juga bukti pokok. Selanjutnya kan kita akan melengkapi pada waktu yang disediakan oleh undang-undang. Gitu ya, cukup?